Maskapai penerbangan Lion Air kembali melakukan pelayanan penerbangan Umrah Perdana secara langsung dari Aceh ke Saudi Arabia. Kesempatan penerbangan langsung Umrah Perdana ini membawa sebanyak 210 jamaah Umrah asal Aceh. Beginilah prosesi pesijuk para kru pesawat Lion Air bersama para jamaah Umrah sebelum melakukan penerbangan ke Saudi Arabia yang berlangsung di Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar Kamis kemarin. Penerbangan Umrah Perdana ini membawa sebanyak 210 jamaah Umrah asal Aceh yang merupakan program Umrah 13 hari waktu berangkat pada hari Kamis dan kembali pada Senin. Sehingga para jamaah mendapat kesempatan beribadah Jumat dua kali di Madinah. Selain itu pelayanan penerbangan langsung dari Aceh ke Madinah ini juga menjadi peluang untuk menarik jamaah Umrah dari negara tetangga seperti Malaysia untuk beribadah Umrah langsung dari Aceh. Wamildan Sani mengatakan penerbangan layanan Umrah Perdana ini dilakukan menggunakan pesawat berusia muda sehingga diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para jamaah Umrah. Ya hari di Perdana kita menggunakan pesawat paling baru ya Boeing 737-9 memang pesawat baru selesai juga dan pelayan air ini pengguna pertama di Indonesia dan hari ini kita berangkatkan jamaah sebanyak 210 orang jamaah. Mawardi mengatakan penerbangan Umrah langsung dari Aceh ke Madinah ini sangat berdampak bagi masyarakat Aceh karena sebelumnya jamaah Umrah Aceh harus berangkat dari Medan sehingga penerbangan langsung ini sangat efektif. Kita berharap perdana ini akan dilanjutkan untuk penerbangan-penerbangan Umrah berikutnya karena akan menurut dari belaksana travel setiap 12 hari mereka kembali dan setiap kemis selang dua minggu mereka akan memperangkatkan lagi yang selanjutnya. Pelayanan Umrah langsung dari Aceh ke Madinah ini dilakukan setiap dua pekan sekali berangkat pada Kamis dan kembali pada setiap hari Senin sehingga para jamaah bisa melakukan ibadah salah Jumat dua kali selama perjalanan Umrah. Dari Kabupaten Aceh Besar, Taufan Mustafa Ainyus melaporkan.